Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa lagi di channel Desa Kutiga Empat Seperti biasa di video kali ini Kami mengajak sobat semuanya Untuk melihat pemandangan Alam pedesaan Yang salah satunya yaitu Suasana pedesaan Di persawahan Saya sendiri waktu merekam di suasana Pedesaan itu, yang saya rasakan Itu bawaannya slow Santai, nyaman Damai, tanpa Ada beban pikiran, ini saya rasakan sendiri Nah, bagaimana kah Videonya, bagi sobat semuanya Yang baru berkunjung ke channel ini Yang belum menekan tombol subscribe Silahkan untuk menekan tombol subscribe Dilanjutkan tekan lonceng Like video ini, bila anda Suka, dislike Bila tidak suka, share ke social media Sobat semuanya, terima kasih Inilah sobat semuanya Penampakan Suasana pedesaan Pedesaan, terutama suasana Persawahan Itu Sawahnya membentang luas Terus awan putih Membentuk Seperti lukisan alam yang indah Dan ini Ada kolam Kolam Ini aslinya untuk pengairan Atau sungai kecil Nah, disini Ada ikan-ikan Biasanya ikan gabus Ikan sempat siam Ini airnya Jeleng Tapi Tidak bening betul Masih ada puternya sedikit Nah, itu Bapak Tani Lagi Melakukan kegiatan Di Sawah Menghampar Hijau Ini dia air Biasanya disedot Untuk Mengairi persawahan Disini Inilah Yang saya katakan Di awal video tadi Suasananya Sepi Sunyi Tidak ada orang Hanya Hamparan Padi Dan hijau Seperti Lukisan alam Yang indah Banget Nah, ini Membawa Kenyamanan Kedamaian Hamparan hijau Seperti ini Memanjakan mata Untuk kita Berlama-lama Di lokasi Atau Kawasan Persawahan Dan indah Di sepat sana Hutan Bukan hutan sih Kebun Kebun Karet Kebun sawit Dan kebun-kebun lainnya Disini Ini Cuacanya sudah mendung Mendung hitam Sebentar lagi Mau hujan Menambah Perasaan itu Menjadi Nyaman Tenang Aman Hamparan hijau ini Bagi petani Sangat Bersyukur Dan berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena Membengharapkan Panen 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 Hasil yang berlimpah Sepertinya Ini padinya Sehat-sehat Semua Hijau Tidak dimakan oleh Hama Tidak dimakan oleh Apa namanya Tikus Ini awannya Awan gelap Tapi kalau kita Lihat terus Menambah Suasana Kenyamanan Keindahan Relaksasi Bagi tubuh kita Boleh Anda buktikan Sekarang-sekarang Juga Anda datang Ke Kawasan Persawahan Ini Ajak Teman-teman Bawa Persediaan Bawa Cemilan Kalau tidak Bawa cemilan Bawa Ikan yang Mau dibakar Atau Ayam Mau dibakar Ajak Teman-teman Manggang Manggang Ikan Di Persawahan Bagaimana Kalau saya Tidak punya Sawah Ijin Ke Tukang Sawahnya Temuin Saya Mau Ajalah Makan-makan Insya Allah Oleh Petani Yang punya Sawah Itu Diizini Asalkan Tidak Merusak Arial Persawahannya Terutama Padinya Atau Mengotori Banyak Membuang Sampah Sembarangan Itu Jadi Bisa Kita Rekreasi Rekreasi Kecil Bebas Biaya Paling Biaya Ongkos Bukan Ongkos Bensin Aja Menaik Motor Atau Mobil Sambil Memandang Suasana Alam Pedesaan Terutama Di Persawahan Oleh Karena Ini Yang Saya Memakai Kamera HP Jadi Merekam Tidak Terlalu Jelas Karena Pantulan Cahaya Awan Itu Mengenai Kamera Akhirnya Kameranya Tidak Maksimal Menanggap Pemandangan Persawahan Ini Kelihatan Separuh Hitam Separuh Terang Kalau Awannya Terang Putih Itu Makanya Sobat Semuanya Jangan Lupa Tolong Di Subscribe Channel Ini Semakin Banyak Yang Men Subscribe Terus Channel Ini Menghasilkan Insya Allah Saya Akan Membeli Yang Pertama Kali Saya Beli Kamera Yang Bagus Terus Hasilnya Saya Hasil Videonya Bisa Maksimal Bisa Terang Itu Dia Nah Ini Karena Tidak Melawan Cahaya Jadi Kamera HP Terang Ini Irigasi Sahabat Semuanya Perlu Ketahui Ini Irigasi Yang Dibikin Oleh Pemerintah Akhirnya Untuk Menyalurkan Kesawah Petani Karena Disini Daerah Sini Mayoritas Penduduknya Itu Bertani Bercocok Tanam Terutama Badi Dan Kebun Palawija Kebun Karet Kebun Sawit Jadi Irigasi Ini Sangat Berperan Penting Untuk Menunjang Keberhasilan Para Petani Di Dalam Usaha Di Dalam Usaha Bertani Bercocok Tanam Selain Irigasi Ini Sangat Berguna Bagi Petani Juga Pemandangan Alamnya Indah Itu Sejauh Mata Memandang Berapa Kilometer Itu Panjang Irigasi Itu Tidak Bisa Saya Hitung Yang Jelas Sangat Jauh Sangat Panjang Itu Teman Saya Menungguin Saya Ini Suasana Pedesaan Ini Pas Tempat Penyebrangan Di Area Irigasi Tempatnya Di Tengah Tengah Kita Berjalan Lagi Kesebelahnya Ini Dia Air Irigasi Rumputan Yang Tumbuh Di Bibir Di Bibir Waduk Waduk Atau Irigasi Untuk Persawahan Seperti Biasa Sobat Semua Jangan Lupa Subscribe Channel Ini Dukung Channel Ini Akan Berkembang Saya Sekali Lagi Saya Ucapkan Terima Kasih Saya Kami Akan Tidak Bosan Bosannya Memberikan Video Video Yang Menunjukkan Suasana Alam Pedesaan Yang Indah Dan Kami Akan Edit Semaksimal Mungkin Sebagus Mungkin Ini Dia Yang Saya Katakan Tadi Selain Ariel Menanam Padi Juga Menanam Karet Pohon Karet Ini Lagi Pohon Karet Yang Bisa Masuk Di Kamera Kami Yang Bisa Kesoting Itu Pak Tani Lagi Mencari Rumput Jerami Yang Digunakan Untuk Pakan Alternatif Pada Hewan Sapi Pada Peliharannya Itu Sapi Nah Itu Ada Jadi Jalan Ini Dihususkan Untuk Kendaraan Kendaraan Kecil Kalau Kendaraan Besar Seperti Truck Tronton Itu Tidak Perbolehkan Karena